Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Dengan pemberian nikmat dan kesaksian kebaikan Dan pujilah atas perantara-perantara bilisan dengan lisan Ini artinya Ketika Anda mendapat kenikmatan apapun Naik pangkat, dapat jodoh, panen bagus, dan sebagainya Itu mesti diyakini bahwa itu semua adalah datangnya dari Allah Tetap sang pemberi nikmat adalah Allah Ada pun perantara yang dipakai oleh Allah untuk menyampaikan rizkinya kepada kita Ya perantara silahkan saja Anda boleh menyanjungnya dengan mulut Anda Tapi hati Anda harus meyakini itu adalah dari Allah Anda mau mengatakan duit Secara lisan Anda harus mengatakan terima kasih Tetapi harus diyakini bahwa itu adalah pemberian Allah Dan hanya Allah yang memberi Selain Allah gak ada Yang bisa ngasih rizki hanya Allah Yang lain mah hanya sebagai perantara Perantara kita sanjung Kita ucapkan terima kasih Sebatas kebaikan Ini adalah kata kunci Ini adalah kata kunci Kata kunci Kaku ilat Tidak merasa karena kebaikan-kebaikan seseorang Itu adalah berarti kita telah diperbudak oleh kebaikan orang lain Jika kata kunci Menghalalkan yang haram juga mau kan Makanya Artinya seperti itu Tetap kita bersyukur Kepada Allah Sang pemberi ni'mat Hanya Allah saja yang memberi ni'mat Ada pun perantara Yang dipakai oleh Allah Untuk menghantarkan rizki itu Silakan Sanjunglah dia Tetapi sebatas Dengan lisan saja Seorang dokter Mengobati Kita sembuh Ya dengan lisan saja Dokter Terima kasih Alhamdulillah Saya sudah sembuh Tapi di hati kita Tetap Harus Konsisten Bahwa Yang menyembuhkan adalah Seperti Ini mesti diterangkan Kalau enggak Ya sulit Berikanlah Hak ketuhanan Dengan Kesaksian Kebaikan Wahdahu Hanya sendirian Kita berkujiban Harus Mengakui Dengan Melihat Dengan Mata hati kita Bahwa Kebaikan itu Hanya Dari Allah Saja Wahdahu Hanya Dari Allah Saja Hanya Allah Sajalah Yang memberikan Kebaikan Kepada kita Waktul Kali Ada pun Makhluk Ada pun Makhluk Manga Manga Manusia Sesama kita Berikanlah Mereka Dengan Cara Bisyukri Wasifah Hanya Mensyukuri Perantara Sebagai Perantara Iqamatan Lirasmil Obudiyah Untuk Menegahkan Bentuk Pengabdian Kita Kepada Allah Jadi Bukan Berarti Kita Tidak Boleh Mengatakan Terima Kasih Kepada Manusia Silahkan Dan Itu Tuntutan Bermasyarakat Seperti Itu Jangan Songong Dari Kecil Juga Kita Diajar Bila Orang Tua Kalau Dikasih Tamu Ayo Bilang Apa Bilang Apa Sehun Kan Kita Itu Formalitas Sosial Kita Tidak Bisa Menghindarinya Bagaimanapun Karena Kita Hidup Diantara Mereka Tidak 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 Tidak